Kasus digasapna kotak amal di toko sepeda di Jalan Siliwangi, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung, Perbojanari, Tilumaret 2020 Hiji. Kerekam kamera pengawas CCTV di Namprona, Eta Mali ngegasap duit kanceleng kotak amal anunitih Rp800.000. Pihak kepolisian sektor Balendah anu ngejuk juga lokasi kejadian nyindekin, petugas bakal ngehangkatkan prak-perakan keamanan di lawak Balendah. Nyaka waskitu video durasi 40 detik anu viral di dunia maya anu nembongkan maling anu keringa gasap kanceleng kotak amal di Salasai Jitoko, Sapedah, di Jalan Siliwangi, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Tinah hasil video rekaman kamera pengawas CCTV, Eta Mali nganu asup kajero toko Sosoranganan. Eta Mali nganu asup kajero toko Sapedah, kucara ngaruksak hati puangunan. Di Namprona, Eta Kajadianteh, Karandapan, jam 2 Janari. Kiwari hati panu ambrol alatan diruksak maling ges di omean kunuboga toko. Kalau kejadian pencurian itu, kapan mungkin banyak? Pada saat hingga lebih. Dini hari ya? Malam ini. Dini hari ya. Itu kira-kira itu pencuri itu masuk kemana banyak? Dalam, ini ke atas, di atas parah. Ke pelapuan ya? Pelapuan ya. Ngebolongin gitu atau bila? Bolongin. Yang diambil apa aja mungkin? Maka yang cering aja. Ada dugaan mau ke sepeda gitu? Gak ada. Yang diambil apa aja mungkin? Jadi hari ini kami, dari selama beberapa kita, setiap hal yang ada di luar lapangan, juga berada dengan kata-kata yang terlalu, sepertahankan untuk berada dengan kata-kata yang ada di lapangan. Salah satu langkah, pre-sistik dan re-sistik, yang akan meningkatkan, biar pakoli, mampu sepatu dianggap tuang, tidak selalu mengimbang pada. Dulu warga masyarakat agar nantiasa dan hidup serta menjaga keamanan di lingkungan rumah masing-masing. Dina etak kasus maling duit, dina kotak amal Anuayadijerotoko, duit Rp800.000 digasabku etamaling. Minangkatarekah pikeninglar kasus Anusarua, pihak kepolisian di sektor Baleendah nyendekin, bakal menghangkatkan prak-prakan keamanan di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV